Selamat datang di Wibus Center, tempatnya alur cerita manhua terbaru. Hari ini mau cerita Dr. Raymond ya bos, kalau mau tahu cerita sebelumnya, klik saja link deskripsi atau bisa lihat di playlist yang judulnya Dr. Raymond. Jadi biar anda tahu ya cerita awalnya terkait dengan Dr. Raymond ini karena seru sekali pak bos-bos semuanya. Oke, kita langsung ya lanjut masuk ke cerita selanjutnya dari Kang Mas Dr. Raymond. Capcus! Cerita diawali dengan para healer yang sedang ngegosip. Mereka ngegosip si Raymond yang ngeluarin lens si gigi tongos karena gak mau ngerawat anaknya Count August. Dan juga si Raymond udah nyelamatin Tuan Putri Sofia dari serangan jantung bahwa si Raymond bener-bener hoki banget dah hidupnya. Tapi salah satu dari mereka menyelak kalau Raymond kayaknya bukan hoki deh. Itu memang karena teknik medis yang ia bicarakan dan ia kuasai. Ya soalnya gak mungkinlah hoki sampai berkali-kali gitu ya. Mendengar itu dua temannya malah sinis. Mereka malah marah-marah. Ya mana mungkin menyembuhkan penyakit dengan membedah tubuh pasien. Kemudian menjahitnya itu ngericok. Orang-orang ini pun merasakan hal yang sama terkait teknik medis. Ya itu mengerikan. Ya walaupun sebentar lagi Raymond akan mengikuti ujian kualifikasi healer. Mungkin tower healer akan menilai secara pasti teknik medis ini layak atau tidak ya. Jadi ya kita lihat saja gitu ya. Ya paling dia gagal. Toh dia masih rank F. Hahaha. Ucap salah satu penggosip itu. Dan ternyata disitu ada Hansen yang sedang menyapu. Ia mendengar Raymond akan ikut ujian kualifikasi healer. Ia kaget. Karena ia juga mengambil ujian kualifikasi healer di waktu yang sama. Dan ya Sin pun berpindah di tower healer. Terlihat disitu ada banyak peserta ujian kualifikasi yang sedang mengantri. Dan tampak tokoh utama kita, Shir Raymond, sedang ngobrol santai sama asistennya. Yaitu Hansen. Tapi karena disitu ada banyak orang, maka ada banyak dari mereka yang menggunjing Raymond. Soalnya ya gimana ya. Mana ada healer rank F yang ikut ujian kualifikasi healer. Ya mungkin karena hukinya yang menyelamatin Tuan Putri ya. Jadi dia diikutkan. Wadidaw, kalau ngomong hati-hati cuk. Si Raymond akhirnya kena mental. Ya malah kementaran. Ya gimana ini penantiannya selama 5 tahun gitu ya. Jadi babu lah di klinik selama 5 tahun. Jadi ya kalau disini ia gagal, pastilah harapannya hancur. Tapi Hansen menghiburnya. Ia bertanya. Apa yang akan kamu lakukan kalau udah lulus? Ucap Hansen. Kemudian Raymond bilang. Kalau ia ingin makan daging sirloin. Atau ya tenderloin. Atau daging stik itu ya. Ia ingin makan itu setelah ia lulus. Hansen malah bingung. Dapat jawaban dari Raymond. Ya gian-gian habis lulus malah makan-makan. Ya maksudnya pertanyaan Raymond kan masa depan gitu ya. Bukan makan-makan besok. Waduh. Malah gagal fokus ini si Raymond. Dan ya Raymond pun ingat kembali. Masa-masa dirinya berada di klinik ibu kota. Yang sebenarnya kenapa ia bertahan selama 5 tahun di klinik ibu kota. Adalah keinginannya untuk merawat pasien. Hansen tercengang mendengar jawaban itu. Raymond pun bercerita kembali kepada Hansen. Kalau merawat pasien itu memang melelahkan. Tapi melihat pasien sembuh dan tersenyum kembali. Itu terasa sangat hangat sekali di dada. Ia ingin merasakan perasaan itu selamanya. Dan tonet-tonet. Heart of seal meningkat. Sekarang Anda memiliki keinginan yang kokoh dan tekat baja. Wadidaw. Cuman ngobrol doang malah naik level. One city system sedang cerita enak-enak malah upgrade skill. Ya intinya gitu ya. Merawat pasien lah. Masa depannya Raymond ini pengen dipenuhi dengan merawat pasien. Gitu ya. Mendengar itu Hansen jadi senang. Ia pun mendoakan Raymond lulus. Dan cita-citanya tercapai. Kemudian ada emak-emak membuka pintu di depan itu ya. Pintu ujian itu ya. Dan memanggil persetak selanjutnya. Yaitu Sir Raymond. Yah, yah, yah. Tokoh kita. Pakan ujian. Raymond pun berdiri dan memasuki ruangan ujian. Sin pun langsung ke ruangan ujian tersebut. Saat ini Raymond duduk di hadapan tiga orang penguji dari healer tower. Kemudian penguji yang pakai topi menanyakan apakah Raymond masih rank F untuk kemampuan healnya. Nah, jika itu benar, tolong tunjukkan kepada kami. Sahut si penguji yang berandut merah. Dan yah, Raymond pun langsung menunjukkan sihir healnya yang ternyata buss. Hahaha, emak-emak penguji malah ketawa. Itu bukan rank F. Rank F itu tidak sampai seperti itu. Walah, 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 walah. Penguji emak-emak itu tertawa, terbahak-bahak. Wajar malah diketawai. Kena mental dani si Raymond. Kemudian Pak Rambut Merah mengatakan, Maaf Sir Raymond, heal di bawah rank F tidak layak untuk ujian kenaikan healer. Jadi, kita tidak bisa meluluskanmu. Wadidaw, langsung ditolak cok. Raymond pun bereaksi. Ia memang tidak punya skill heal yang mumpuni. Tapi, ia menguasai teknik medis. Ia ingin diberi kesempatan untuk menunjukkan teknik medis sebagai syarat pengujian kenaikan healer. Maaf Sir Raymond, kamu membuang-buang waktu kami. Ucap Pak Rambut Merah yang tidak basa-basi. Waduh, gimana ini? Raymond yang mendengar hal tersebut jadi putus asa. Walah, walah, walah. Malah akhirnya seperti ini, cuk. Ia pun merasa tertekan. Akan tetapi, Heart of Steel aktif. Skill menangani bacing loncat juga aktif. Wadidaw, dua skill langsung aktif. Go, 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 go. Raymond semangat. Apa Anda mengatakan kalau tower healer akan melawan perkataan Raja Houston? Ucap Raymond mengancam. Nani? Ucap pria Rambut Merah. Kemudian Raymond menjelaskan kalau sihir healnya memang sangat tidak layak. Tapi, ia memiliki pengetahuan tentang teknik medis. Ini metode pengobatan yang telah diakui oleh Yang Mulia Raja Houston. Bahkan, telah diresmikan sebagai teknik pengobatan resmi Kerajaan Houston. Mendengar penjelasan Raymond, para juri jadi puanik. Itu ya, terutama si Rambut Merah itu ya. Ia bingung sendiri gitu. Kemudian, si Rambut Merah menjelaskan kalau tower healer tidak bisa mengakui teknik pengobatan selain healing. Dan itu telah didetapkan oleh Federasi Tower Healer di seluruh kerajaan yang ada di bedua ini. Jadi, untuk menerima teknik selain healing, itu menentang peraturan tower healer sendiri. Mendengar penjelasan itu, Raymond nyengir dan berkata dengan lantang. Kalau Federasi telah membuat aturan itu, seharusnya tower healer di Kerajaan Houston menghormati peraturan kerajaan yang telah meresmikan teknik medis sebagai pengobatan resmi. Dan yang mulia telah mengakui teknik ini bekerja untuk kesembuhan pasien. Sededaknya tower healer di Kerajaan Houston mengakui apa yang Raja resmikan juga. Dan para penguji seharusnya tahu akan itu. Mendengar itu, para penguji jadi menggerutkan keningnya. Ya, gimana ya kalau ditolak? Ia akan menentang Raja Houston. Kalau diterima, ia akan ditolak sama healing tower. Ya, bikin pusing dah ini si Raymond. Ya, baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Ucap si rambut merah. Karena si healingmu sangat buruk sekali, jadi tes akan berbeda dari para peserta lainnya. Kau akan kami tes dengan menyembuhkan pasien yang kami berikan. Rawatlah ya sesuai teknik medismu. Dan kami akan menilai setelahnya. Ucap pak rambut merah. Kemudian ada asisten penguji yang datang ke Raymond dan menyerahkan rekam medis pasien. Dan ketika dilihat, wadidaw, penyakit ini lagi. Ucap Raymond. Penyakit apa itu ya? Ya, sayangnya scene berpindah ke lokasi yang lain. Dan lokasi berpindah ke setelah Raymond pergi ke pasiennya. Dan para penguji sedang diskusi terkait rekam medis si pasien. Apakah Anda yakin memberikan pasien seperti ini kepada Raymond? Ucap penguji kacamata. Ia mengatakan kalau pasien ini tidak bisa ditangani. Bahkan, hilerang A hanya bisa mengurangi rasa sakitnya. Wadidaw, kayaknya sakitnya ngeri ya cuk. Ya, ini memang cocok untuk Raymond. Supaya kita tahu teknik medis itu bekerja untuk pasien atau enggak. Ucap pria berambut merah. Apakah kau sengaja memberikan pasien yang sulit itu? Jika kita ketahuan sengaja membuat Raymond tidak lulus, maka Raja dan Kaun August tidak akan membiarkan kita. Kita akan menghadapi dua penguasa sekaligus. Ucap penguji kurus. Si rambut merah pun menjelaskan kalau penguji itu dipasrahkan sepenuhnya oleh Healing Tower. Tidak ada yang boleh mengintervensi keputusan dari Healing Tower. Soalnya Healing Tower itu adalah federasi tingkat benua. Jadi dua penguasa yang disebutkan tidak akan berbuat berlebih. Apalagi itu hanya anak haram dari Raja. Ya, Raymond itu kan anak haram. Jadi santai aja cuk. Diam aja udah. Duduk di tempat dan nikmati hasilnya. Si penguji kurus pun mengiyakan. Ya gimana ya, ia juga bingung dengan kejadian seperti ini. Apalagi si kurus curiga dengan pak rambut merah kalau ia memang sengaja membuat Raymond tidak lonos. Soalnya, ia kan saudara sepupu ya dari istri Raja Horstone yang merupakan ibu kandung si stil si pangeran keempat. Wah didaw! Ternyata ini yang membuat si rambut merah ngotot banget. Antri dah si rambut merah ini. Ternyata dia bangkit dah itu orang. Dan ya, kita kembali ke Raymond. Di saat ia membuka rekam medis pasien, ia terkejut sekaligus senang soalnya ia akan merawat pasien luka baring. Ini mah sama seperti pasien pertama ya. Saat Raymond mau diusir sama Lance dari klinik, kemudian ia meminta kesempatan dan diberikan pasien pertama itu ya. Itu pasien luka baring. ya itu mah sudah disembuhkan sama Raymond. Itu cuman luka bisul biasa. Ya gampang ini mah. Pedi ajalah. Cuman ini. Walau, walau, walau. Ini healer malah ngajak bercanda apa ya. Dan ya Raymond pun langsung bergegas menuju pasiennya dan sin pun berpindah. Di rumah saudagar kaya disitu ada Raymond yang sedang berbincang dengan seorang saudagar kaya di ibu kota Houston. Saudagar itu adalah anak dari pasien Raymond. Ya ayahnya lah yang sedang menderita sakit luka baring. Tapi si anak tidak tahu ayahnya sakit apa soalnya ia mengalami luka yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan Hill pun tidak bisa menyembuhkan lukanya. Hanya rasa sakitnya saja yang merda tapi lukanya masih ada. Ya Raymond pun minta izin untuk menemui ayahnya itu. Dan ya Raymond langsung masuk ke kamar pasien dan ia melihat seorang ayah yang sudah tua ya gak tua-tua amat sih cuman karena tubuhnya aja yang lemah dan kurus kerempeng itu ya dan terlihat pucat serta keriput. Raymond pun merasakan bau dari sang pasien yang mana ini memang bau khas dari penderita luka baring. Si anak pun minta maaf karena ini baunya terlalu menyengat tapi Raymond malah senyum dan memberitahu kalau penyakit ini memang menuarkan bau yang tidak sedap. itu wajar-wajar saja jadi ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Si anak pun kaget karena baru pertama kali ini ada healer yang menganggap bau ini bukan masalah serius malah wajar-wajar saja what the hell kemudian Raymond minta bantuan si anak untuk membalikan badan sang ayah dan ya terlihat ada luka serius di atas pantat itu ya dan ternyata luka sudah berlubang dan membusuk wadidaw jadi ngeri nih cuk Raymond pun memberitahu si anak kalau ia akan membersihkan luka si ayah dan akan mengobati luka dan akan mengobati luka sang ayah dengan herbal-herbal serta fisioterapi untuk menangani pasien pasca operasi si anak yang mendapatkan penjelasan itu jadi bingung apalagi ketika Raymond mengatakan akan mengoperasi ayahnya ia jadi tambah bingung apa itu operasi wadidaw ini Raymond yang terlalu pintar atau si anak yang terlalu stupit dan Raymond pun mempersiapkan alat-alat untuk operasi seperti biasa Raymond menyiapkan pisau dapur yang ia panaskan dan air panas serta kain basah yang hangat tidak lupa pakaian api biar tidak kena virus corona varian vegeta dragon ball super z2 gitu ya dan Raymond pun mulai operasinya langsung si Raymond ngiris stick sirloin dan membuang bagian busuknya kemudian ia memberikan potion dan membungkusnya supaya stick yang masih sehat dapat membuat jaringan baru setelah membusuk dan ya yang busuk-busuk itu dibuang saja ya dibuang gitu biar bisa terbentuk jaringan baru gitu ya biar sehat kembali gitu dan ya selesai wah cepet banget si anak sampai bingung cuman belah-belah dibuang terus dikompres sama potion kayak gini cuman ya ternyata mudah sekali tapi Raymond mengatakan kalau ini belum selesai karena tahap berikutnya adalah tahap penyembuhan di tahap penyembuhan si anak disuruh untuk memperhatikan posisi tidurnya si ayah yang mana harus miring gitu ya supaya lukanya tidak tertekan kalau sampai tertekan nanti lukanya akan membusuk lagi jadi pastikan tidak ada tekanan saat ia sedang ngerbahan si anak pun hanya tercengang soalnya baru pertama kali ini ia mendapatkan nasihat dari sang healer yang menyarankan tentang posisi tidur dan ya si anak pun merasa senang karena ada healer yang menyarankan berbagai hal terkait kesembuhan pasien soalnya biasanya healer yang lain cuman nge-heal terus terima bayaran ya udah pulang dan mereka tanpa mengucapkan apapun ya enak banget jadi healer tinggal nge-heal dapet duit anjrit dah ini dan tidak hanya itu Raymond pun memberitahu si anak kalau ia akan datang setiap hari untuk menengok kondisi si ayah mengganti kompres dan melihat apakah lukanya semakin membaik atau terbentuk jaringan baru jadi ya setiap hari Raymond akan datang waduh setiap hari ucap si anak ya setiap hari wah baik banget ini healer udah gak bayar karena jadi bahan untuk ujian kelulusan healer ditangani dengan sopan baik dan profesional banget gitu ya udah gitu ada kunjungan setiap hari anjri dah ini udah kayak VIP ya mantap bener dan ya satu minggu kemudian terlihat si ayah sudah enakan dan ia masih di compress potion kemudian Raymond mengecek kondisi lukanya dan selamat anda telah sembuh dari penyakit bering ucap Raymond dengan wajah sumringah alias full senyum ya si anak pun mengucapkan terima kasih tidak hanya terima kasih malah sujud cukur si Raymond malah disujuti dia bukan dewa cuk dia cuma manusia ya wajar sih si anak begitu berlebihan dalam berterima kasih soalnya Hilreng eh saja tidak bisa menyembuhkan ayahnya apalagi si Raymond yang tidak punya Hil sama sekali wah mantap jiwa Raymond pun menyuruh si anak untuk bangun dan ia memberitahu kalau hal ini memang sudah kewajiban para healer untuk merawat pasien sebaik mungkin supaya keadaannya membaik wah Raymond benar-benar mulia banget salut dah buat Raymond jempol lima ya scene pun berpindah ke Healing Tower di ruangan para penguji kualifikasi healer pak penguji rambut merah kesel begitu ia tahu pasien yang dirawat Raymond malah sembuh ia bingung bagaimana ia mengubatinya itu sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh healer Reng A bagaimana bisa pak garison apakah kau melihatnya sendiri ucap penguji berkacamata pak rambut yang ternyata ramanya garison itu tertunduk malu karena memang ialah yang mengecek kondisi pasien sampai si pasien sembuh kemudian ibu kacamata mengatakan kalaupun Raymond kita luluskan apa Reng yang cocok untuk Raymond mendengar pertanyaan itu para penguji jadi bingung soalnya Raymond ini healingnya cuma Reng F tapi ia bisa menyembuhkan pasien yang tidak bisa disembuhkan oleh healer Reng A ini membingungkan ya karena bingung pak garison pun pusing tujuh keliling ia sok berat kalau diluluskan ia bakal dimarahi sepupunya yang istrinya raja kalaupun lulus dikasih Reng apa bangge bedah si Raymond bikin pusing aja satu ruangan ini mikirin lo doang ini si Raymond ya karena pusing tujuh keliling akhirnya diputuskan kalau Raymond akan diberi heal Reng D oleh pak garison tapi penguji kajamatan protes karena Reng D tidak layak itu akan menyulut amarah raja karena saat penyelamatan putri Sofia healer Reng A tidak bisa menyelamatkan tuan putri tapi malah Raymond yang berhasil menyelamatkannya jadi akan aneh sekali healer Reng D tapi bisa mengatasi situasi darurat yang tidak bisa ditangani healer Reng A ya tambah puyeng lagi dah kemudian ibu kajamatan mengusulkan supaya penilaian Raymond diserahkan saja kepada markas besar alias Mabes Tower Healer markas pusat gitu ya pos biar Mabes Healer yang menilai raja tidak akan protes dengan Mabes Healer dan semua orang tidak akan mencerca Tower Healer bagian Houston dan ya pak garison pun jadi senyum mendengar ide tersebut itu ide bagus ucap pak garison dan ya sin pun berpindah satu minggu setelah Tower Healer puyeng dengan keputusan kelulusan Raymond di dalam ruangan pimpinan Healer kerajaan Houston pak garison terlihat sedang duduk beliau terlihat menerima surat penilaian ujian Raymond dari Mabes Healer dan ketika dibuka alangkah terkejutnya ia mendapatkan Raymond lulus dengan Reng U para penguji jadi bingung Reng U dalam sejarah Tower Healer baru pertama kali ini ada Reng U ini Reng apa ya kok pakai Reng U tapi pak garison bodo amat dah yang penting semua orang yang berkepentingan tidak ada yang berani membantah keputusan Mabes Healer dan ia akan bebas dari cercaan sepupunya dan juga keponakannya yang penting raja gak protes aman chef pak garison pun full senyum dan ya berita pun tersebar ke penjuru kerajaan Houston terkait Raymond yang lulus ujian healer dengan Reng U tapi ya banyak yang menertawakan Reng U itu kayak unfalul atau tidak berharga wadidaw asri bedah tapi ya bagi mereka itu memang paling cocok buat si Raymond adillah dokter bedah gitu ya dikasih Reng U ya pokoknya dia beda sendiri gitu lah ya healer yang berbeda dari healer yang lain jadi Reng U dan kemudian Raymond pun mendapatkan surat kelulusannya dan ia sangat senang sekali ia luar biasa senang karena penantiannya selama 5 tahun jadi anak magang telah tuntas ia berhasil menjadi seorang healer resmi ya selamat dah buat Raymond saya ucapkan minal Aydin wah bukannya saya ucapkan selamat kongkur lacen saya gak bisa bahasa inggris cok kemudian Hansen datang ia juga memberi selamat kepada Raymond dan ternyata Hansen juga telah lulus ujian healer ia sekarang menjadi healer resmi tapi ia ada di Reng C jadi ia perlu belajar lagi untuk naik Reng dan karena lulus bareng sama si Raymond Raymond pun mengajak Hansen untuk dugem bareng di kamarnya ya buat ngerayain keusahannya gitu ya dan ya akhirnya mereka berdua pun ke kamar Raymond untuk dugem pakai amer wadidaw malah mabok ini gimana ini si Raymond hancur dah karir loh dan ya mereka pun dugem bareng di kamar Raymond habis berapa botol itu ya di tengah-tengah dugem Hansen pun bertanya sebenarnya teknik medis yang dikuasai Raymond itu berasal dari mana dan dari runtuhan apa ya runtuhan yang ada di mana gitu ya Hansen benar-benar penasaran soalnya ia juga ingin menguasai teknik medis ya karena sedang kunang-kunang ya Raymond pun jujur kepada Hansen kalau runtuhan itu tidak ada itu hanya karangannya saja itu kan ya itu hanya khayalannya saja dan teknik medis ini tidak ia pelajari dari runtuhan melainkan muncul tiba-tiba di kepalanya jadi ya nggak ada yang dipelajari gitu ya jadi muncul tiba-tiba di kepalanya tuing mendengar itu Hansen jadi bingung dan marah ia merasa Raymond telah menutupi pengetahuannya terkait teknik medis ia pun marah dan meninggalkan Raymond ya orang lagi pada mabok pikirannya halu semua gitu ya aneh bedlah ini si Hansen dan Yasin pun berpindah ke esokan harinya di depan klinik ibu kota terlihat disitu ada Hansen yang berada di ruangan ganti ia mendengar temannya sesama healer membicarakan Raymond yang ditawari oleh klinik Rowell sebagai seorang healer di klinik Rowell klinik Rowell ini adalah klinik khusus bangsawan kerajaan jadi bayarannya gede fasilitasnya yang didapat juga mewah-mewah gitu ya banyak healer yang bercita-cita bekerja di klinik Rowell tapi Raymond malah menolaknya wadidaw Hansen jadi kaget kok bisa ya si Raymond ini menolak penawaran dari klinik Rowell ya iya ya Hansen jadi bertanya-tanya ia pun langsung mencari si Raymond dan ternyata si Raymond masih tidur ampun dah ini bergadang semalaman karena kebanyakan minum amer dan ia pun dibangunkan oleh Hansen dan diberondong pertanyaan yang intinya kenapa ia menolak klinik Rowell dan ya Raymond pun menjelaskan kalau ia sudah punya rencana sendiri ya ia sudah pinjem duit sama pinjol dan ia mau buka klinik sendiri dengan dana pinjol itu wadidaw si Raymond malah menggadai sertifikat healernya sama pinjol gitu ya dan akan membuat klinik sendiri wah 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 Hansen jadi tambah bingung dah ini kenapa dengan keputusan Raymond aneh bedah ini orang kemudian Raymond menjelaskan daripada ia di klinik Rowell yang pasti disana banyak saingannya yang merupakan senior-senior disana jadi ia akan susah merawat pasien ia hanya ingin merawat pasien sesuai dengan teknik medis dan supaya ia bisa dapat banyak pasien gitu ya jadi ia mau membuat kliniknya sendiri begitu dan ia akan membuat kliniknya di wilayah Teluk itu adalah wilayah miskin yang ditinggali para pengungsi dan orang-orang buangan dari berbagai kerajaan ia ingin membuat kliniknya disana supaya ia bisa menolong banyak orang di wilayah miskin Hanson yang mendengar itu auto nangis Raymond benar-benar seorang yang baik hati soalnya di wilayah miskin pasti banyak gak bayar tapi ya Raymond hanya ingin menolong orang luar biasa wah Hanson benar-benar terharu mendengar cita-cita Raymond tersebut dan ya scene pun berpindah di tempat pangeran ketiga Limerton pelayannya mengatakan kalau Raymond telah menolak pemberian pangeran Limerton yaitu bekerja di klinik Rowell wadidaw Limerton jadi bingung soalnya ia mau berterima kasih kepada Raymond berkat ia menolong Clarence anaknya Kaun August ia jadi bisa mendapatkan informasi dari Kaun August terkait dengan pergerakan pangeran dua dan ucapan terima kasih itu adalah rekomendasinya ke klinik Rowell tapi malah ditolak aneh bedah ini sih pikirannya Raymond dan si pelayan pun memberitahu kalau si Raymond akan membuka kliniknya sendiri di wilayah Teluk soalnya Raymond tercatat telah membeli rumah dan perabotan klinik di wilayah Teluk wadidaw wilayah Teluk kemudian Limerton menjelaskan kalau wilayah Teluk itu area miskin yang berbahaya soalnya itu adalah wilayah yang seratus tahun lalu diambil paksa oleh kerajaan Houston melalui perang dan sampai sekarang wilayah itu masih terbawa masa lalu akan kekalahannya berpelang melawan kerajaan Houston dan Raja Houston sekarang mencoba untuk meraih hati warga wilayah Teluk dengan mengirim tiga pangerannya tapi tidak ada satu pun dari ketiga pangeran itu yang berhasil merebut hati warga jadi ya itu wilayah yang susah untuk ditinggali oleh bangsawan manapun dan akhirnya wilayah Teluk sekarang jadi wilayah tanpa hukum alias bebas akibatnya wilayah Teluk sekarang dikuasai oleh geng-geng preman gitu ya mafia-mafia gitu yang menguasai kota itu wadidaw ini Raymond beneran mau kesitu bahaya cok dan limelton pun jadi nyengir ya ingin tahu apa yang akan terjadi pada Raymond ke depannya dan ya scene pun berpindah sekarang Raymond mau berangkat ke klinik barunya dan saat ini ia dihadang oleh pasien-pasiennya yang ada di klinik ibu kota mereka meminta agar Raymond tidak pindah karena Raymond itu healer yang selalu membuat hati pasien menjadi aman tenteram senang berbeda dengan healer-healer kebanyakan ya yang mereka judes muka cemberut dan ya mereka sangat nyaman ya dengan pelayanan Raymond jadi mereka ingin Raymond tetap ada di klinik ibu kota tapi ya Raymond sudah terlancur minjem pinjol jadi ya harus melunasi pinjolnya dan membuka bisnis kliniknya di wilayah Teluk ya semangat ya nyawur utangnya itu ya semangat biar gak diteror sama pinjol dan ternyata disitu juga ada Hansen yang memberi surat yang ia tunjukkan kepada Raymond ternyata itu surat dari putri Sofia Raymond membacanya yang isinya kau bodoh karena pergi ke wilayah Teluk ampun dah cuman itu doang cuman ngomong bodoh amat aduh Hansen bener wah bener-bener dah ini si cewek gak ada akhlak Hansen yang membaca itu pun jadi mengiyakan perkataan putri Sofia kenapa Raymond bener-bener ngotot untuk pergi ke wilayah Teluk sampai minjem duit pinjol segala buat biaya kliniknya what's happen Raymond kemudian Raymond membongkar rahasia sebenarnya kalau ia aslinya adalah orang dari wilayah Teluk ia lahir disana dan dirawat ibunya disana jadi ia merasa kalau wilayah Teluk adalah kampung halamannya dan ia bener-bener akan kembali ke wilayah Teluk untuk baling desok bangun desok wadidaw bener-bener si Raymond ini melaksanakan program Jawa Tengah baling desok bangun desok pulang kampung membangun kampung wah cos terus bener-bener si Raymond maju terus mendengar jawaban Raymond Hansen pun akan ikut serta ia juga ingin membangun desok baling desok bercanda ya guys ia juga ingin mempelajari teknik medis karena si Raymond gak mau ngasih tahu penentukan kuno itu lebih baik belajar langsung sama Raymond di kliniknya ini lebih baik daripada nyari runtuhan yang kata Raymond gak jelas halubang gedah dan ia juga ingin mempelajari teknik medis supaya ia juga bisa seperti Raymond bisa belajar teknik medis dan tuing notifikasi muncul Hansen telah meminta untuk belajar kepada Anda apakah Anda menerima dia sebagai murid Anda dan setelah Anda menerima murid maka mode pelatihan murid akan diaktifkan Raymond yang melihat itu jadi bertanya-tanya mode pelatihan murid apaan itu dah ya sistem pun menjelaskan kalau Anda menerima murid maka Anda akan mendapatkan poin XP setiap si murid merawat pasien what the hell Raymond kaget ini sistem yang luar biasa ia memang membutuhkan banyak SP untuk naik level dan meningkatkan statusnya jadi ini poin XP gratis dari Hansen wah-wah lumayan cuk dan ya Raymond pun menerima Hansen sebagai muridnya ia berjanji kepada Hansen akan mengajarinya teknik medis dari enak sampai bisa ahli sampai jadi profesor gitu ya ya ayo kita berjuang bareng Hansen Hansen pun langsung sujud syukur wadidaw Raymond pun mendapatkan notifikasi yaitu skill tambahan yang telah diaktifkan yaitu pengajar pemula ya Raymond pun berterima kasih kepada Hansen karena mau mempelajari teknik medis kelak ini akan menjadi sejarah tak terlupakan dan ya mereka berdua pun berangkat ke wilayah Teluk dan Sin pun berpindah ke wilayah Teluk di wilayah Teluk terlihat Hansen sedang bersiap tempur itu ya yang menggunakan peralatan tempur saat memasuki wilayah Teluk Raymond pun menegur Hansen ia tidak perlu berlebihan seperti itu ini hanya perkampungan biasa tapi Hansen malah menakuti Raymond kalau wilayah Teluk adalah wilayah tanpa hukum jadi disini banyak penjahat jadi Raymond pun perlu senjata juga untuk melindungi diri ucap Hansen sambil memberikan Raymond tongkat baseball dan tuing ketika Raymond megang tongkat itu ada notifikasi muncul skill pertahanan diri didapatkan seorang dokter yang bekerja di lingkungan penuh bahaya akan mengalami situasi tertentu skill ini untuk melindungi anda dari situasi bahaya karena tongkat itu ia mendapatkan skill bagaimana kalau pedang mungkin ia akan menjadi swordmaster waka 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 ya tidak perlu khawatir kita harus segera menuju klinik kita ucap Raymond penuh semangat dan ya mereka pun berjalan dengan harap-harap cemas bahkan ada ibu dan anak yang memandangnya dari jendela rumah yang seolah-olah menganggap Raymond adalah penjohat ya kena mental dah si Raymond dan Hansen dan mereka pun sampai ke klinik baru Raymond namanya itu klinik Raymond dan ya Raymond pun langsung buka klinik setelah mereka beres-beres tapi satu hari telah berlalu tidak ada pasien hari berikutnya sama tidak ada pasien hari ketiga sama tidak ada pasien tidak ada pasien Raymond pun jadi stress karena tidak ada pasien tidak ada poin XP tidak ada duit ya tidak ada duit buat nyicil pinjol minggu depan wadidaw pusing ini dan tiba-tiba dong ting-tung ada sesuatu yang berbunyi di depan klinik Raymond apa itu kemudian Raymond dan Hansen pun mengeceknya dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat pintu depan klinik mereka dicet dicoret-coret wadidaw apa-apaan ini wajib bener dah Hansen pun sudah putus asa berada di wilayah teluk ia menyuruh Raymond untuk pergi saja dari wilayah teluk pindah lokasi kliniknya lebih aman daripada di wilayah teluk yang baru tiga hari saja sudah diteror Raymond pun putus asa dengan hasil yang ia peloreh saat ini ia pun merasa perkataan Hansen ada benarnya tapi saat ini ia terjebak di dalam pinjaman pinjol jika ia meninggalkan klinik yang ia beli dengan uang pinjol maka ia akan dikejar-kejar sama dep kolektor kemudian akan ditangkap dan dijual tubuhnya untuk melunasi pinjolnya wadidaw malah jadi budak nanti akhirnya dan tuing notifikasi pun muncul misi di saat kritis misi membujuk para warga yang hatinya sudah tertutup agar bisa menerima Raymond sebagai seorang dokter hadiah misi mind level dan 30 skill point melihat misi itu Raymond pun tidak bisa meninggalkan wilayah teluk ia pun memberitahu Hansen kalau ia akan tetap berada di wilayah teluk karena niat awalnya adalah untuk merawat pasien maka ia tetap pada tujuannya yaitu merawat pasien dan ya Hansen pun minta maaf kepada Raymond karena sempat putus asa ia pun berjanji akan selalu optimis bersama Raymond dan tuing Raymond pun memiliki ide brilian untuk menarik hati para warga supaya mempercayainya sebagai dokter dan ya sim pun berpindah ke alun-alun wilayah teluk disitu ada Raymond dan Hansen yang sedang mendiskusikan sesuatu yaitu diskusi ide Raymond yang ingin berpindah di muka umum anjrit cuma itu ide nya saya kira mau jadi manusia silver atau gimana dan ya Raymond pun mulai dari dua orang yang sedang ngobrol ia menghampiri dan memulai obrolan tapi disini Raymond malah dicacimaki karena ia adalah anak raja seorang bangsawan bahkan baru-baru ini ia mendapatkan gelar kebangsawanan mereka menganggap kalau Raymond memiliki niat terselubung dan tiba-tiba buss skill hearse of steel diaktifkan skill mengatasi bajing loncat diaktifkan wadidaw dua skill sekaligus aktif kemudian Raymond pun menjelaskan kedatangannya di wilayah teluk ia berbicara dengan lantang supaya orang lain di sekitarnya jadi mendengarnya ia pun mulai memberi pidato seperti yang kalian bicarakan aku memang bangsawan dan aku juga seorang healer aku disini karena aku ingin merawat pasien jadi aku mau dengan kebangsawananku atau tidak dengan kebangsawananku aku akan tetap membuka klinik dan aku berusaha untuk ku wilayah teluk tidak pergi ke klinik yang terkenal aku membeli membukanya disini di wilayah teluk karena aku tidak mau melihat kembali orang miskin yang tidak bisa mendapatkan perawatan dari seorang healer gara-gara gara-gara tidak punya uang tidak punya duit tidak punya dana tidak punya cuan seperti yang terjadi pada ibuku yang mati gara-gara tidak ada healer yang mau mengobatinya hanya karena aku tidak punya cuan Hansen yang mendengar itu jadi kaget ternyata ibu Raymond di wilayah teluk mati gara-gara healer tidak mau mengobatinya wadidaw ngenes banget aku kesini untuk memberikan pengobatan kepada siapapun tanpa mementingkan status atau hanya karena mereka miskin dan itulah kenapa aku berdiri disini membangun klinikku sendiri di wilayah teluk jika kalian tidak percaya dengan ucapanku maka sekarang juga aku akan ke Christian Street untuk mengobati para warga yang ada disana tanpa biaya sepeser pun ucap Raymond para warga yang mendengar itu jadi bingung soalnya Christian Street itu wilayah hiburan malam alias tempat ngesek-ngesek jadi banyak penyakit disitu dan disana ada sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan healer karena tidak bisa sembuh para warga menyebutnya kutukan Tuhan karena pekerjaannya yang kotor dan mereka mendapatkan penyakit yang kotor pula maka dinamakan pekutukan Tuhan dan ya Raymond akan kesana dan mengobati kutukan Tuhan wadidau malah jadi seperti ini malah mau menyembuhkan para PSK wadidau jadi ngeri ini si Raymond benar-benar berani dah dan ya sin pun berpindah ke Christian Street ya seperti biasa Hansen ketakutan ya benar-benar takut dengan kutukan Tuhan ya takut jika penyakit itu menular tapi Raymond menenangkan Hansen karena Raymond ingin memeriksanya dulu soalnya kutukan Tuhan itu cuma menjolokan warga yang gak tahu ilmu kedokteran ya Hansen pun terpaksa mengikuti Raymond Raymond dan Hansen pun melihat ada seorang wanita dengan pakaian rapi tapi ditutupi dengan penutup kepala aneh bedah Raymond pun mengucapkan salam dan memperkenalkan diri dia datang ke tempat ini bermaksud untuk mengobati pasien yang terkena kutukan Tuhan si wanita langsung merespon dan ia tertawa ia pun berkata bagaimana kau menyembuhkan kami healer disini saja tidak bisa menghilangkan penyakit kami ucap si wanita sambil menunjukkan wajahnya yang sudah dipenuhi bintik-bintik merah dan hitam wadidau ngericuk tapi melihat itu Raymond malah mendekat dan memeriksa si wanita lebih dekat ia ingin memastikan penyakit apa itu setelah dilihat Raymond minta izin kepada si wanita untuk melihat kamarnya ya si wanita pun mempersilahkan toh kamarnya juga buat esek-esek jadi ya sudah sering dikunjungi cowok hidung ember si Raymond pun hanya bisa tersenyum dan menjelaskan kalau ia hanya tertarik dengan penyakit yang diderita oleh si wanita karena ia ingin mengobatinya dan ya sesi pengobatan pun dimulai di skip datuh mengunjungi kamar scene langsung ditunjukkan drama para PSK mengerumuni Raymond yang sedang memeriksa kondisi mereka dan Raymond pun menyimpulkan kalau mereka itu terkena sipilis wadidau ini memang penyakit para PSK di bumi juga sama ngericuk tapi Raymond memberitahu para PSK untuk mempercayakan pengobatannya kepada dirinya karena ini bukan penyakit kutukan Tuhan melainkan sipilis penyakit kulit gitu ya dan itu bisa diobati dengan magic pill magic pill yang akan ia buat dari roti-roti berjamur yang ada di pojokan itu ya para PSK pun jadi bingung kok roti jamur bisa dibuat obat ya wajar mereka bingung tapi Hansen jadi antusias ia mencatat semua diagnosa Raymond supaya ia dapat belajar dengan apa yang Raymond lakukan dan ya Simpun berpindah ke klinik Raymond dimana ia sekarang sedang berusaha membuat magic pill yang mana magic pill ini adalah penicillin ia ingin membuat serbuk penicillin dari bahan jamur pada roti jadi Raymond saat ini sedang mengekstrak jamur itu untuk dibuat magic pill penicillin dan ia membuat obat oles kayak hand body gitu ya dan yang mengandung penicillin wajar ini kan mau buat magic pill mana magic pillnya malah kenapa ini malah dibuat hand body wah ini autornya malah gak konsisten notifikasi pun muncul selamat kau telah mengembangkan antibiotik pertama di benua pencapaian penciptaan penicillin kau telah membuat sejarah pengobatan di dunia ini seribu skill point diberikan wadidaw Raymond jadi full senyum soalnya hadiahnya luar biasa seratus skill point dan naik level dua kali wah-wah-wah keren cuk kau berhasil mengekstrak zat baru anda berhasil mengaktifkan skill alkimia wah-wah-wah dapat skill baru lagi mantap jiwa deskripsinya pengetahuan alkimia dapat menciptakan zat baru yang sudah ada pengetahuan tentang ekstrasi yang anda inginkan agar lebih mudah wah Raymond jadi senang sekali dengan pengetahuan alkimia ini bakal bermanfaat sekali untuk pengobatan pasien-pasiennya mantap dah mancing mania mantap dan ya produksi massal pun dilakukan Raymond dan Hansen pun kembali untuk membuat obat-obatan yang diberikan oleh para PSK berupa hand body bergandung penicillin dan keesokan harinya para PSK mulai diolesi hand body penicillin mereka gaget karena obatnya cuma hand body wadidaw katanya pil malah obat oles dan ya Hansen pun kerja rodi karena ia harus membuat dengan banyak sekali hand body penicillin soalnya pasien PSK banyak dan satu minggu kemudian di wilayah Crescent Street Raymond berkunjung ke tempat para PSK dan wow mereka sudah mulus coy mulus lagi tuh akhirnya perputaran ekonomi di lokalisasi berjalan wadidaw dengan kemulusan para PSK maka ekonomi akan mulus lagi mantap dah si Raymond malah mengaktifkan lokalisasi anjrit Raymond para PSK pun berterima kasih kepada Raymond karena telah mengobatinya mereka benar-benar senang tapi mereka tidak bisa membayar Raymond karena ya mereka tidak punya duit gitu ya dan Raymond pun tidak mempermasalahkannya ia malah berpesan agar para PSK kembali ke jalan yang benar dan tidak perlu membayarnya karena melihat mereka menjadi sehat adalah bayaran yang memuaskan wadidaw mulia bedah ini si Raymond para PSK pun jadi senang dan akan merubah pekerjaannya supaya tidak terkena si pilih lagi dan ya wanita pun happy Raymond pun happy jos gandos lah Raymond mantap jiwa tapi Hansen jadi KO karena terlalu banyak lembur wadidaw lembur tanpa bayaran kerja rodi si Hansen ini berita pun langsung menyebar ke wilayah teluk berita tentang Raymond yang mengobati para PSK yang katanya terkena kutukan Tuhan tapi itu hanya penyakit kulit wadidaw hebat becuk bahkan Raymond tidak memungut biaya sepeser pun wah mantap jiwa dan ya berkat berita itu Raymond jadi menyelesaikan misinya mengubah tanggapan orang terkait dengan dirinya di wilayah teluk dan orang-orang di wilayah teluk pun menganggap Raymond sebagai seorang dokter yang ahli jos gandos dan ya bonus like evil pun didapat 30 skill point didapat namanya semakin terkenal di wilayah teluk dan karena kemampuannya dan kebaikannya dalam merawat pasien wanita di creation street ya Raymond pun full senyum sampai nangis wadidaw nangis juga ya anak kecil dan dong pasien yang mengunjungi klinik jadi banyak sekali sampai pada ngantri itu ya Hansen dan Raymond pun siap-siap merawat para pasien yang sudah mulai mengantri dan ya mereka pun merawat pasien satu persatu wadidaw sibuk nih hari ini si Raymond Raymond pun mendapatkan point skill yang banyak dari pasien-pasien itu ya wah-wah-wah panen coy sampai akhirnya pasien terakhir yaitu nenek-nenek ia cuman terkena darah tinggi ya tapi berkat obat magic pill dari Raymond ia jadi enakan dan si nenek pun berterima kasih karena telah mengobatinya soalnya ia tidak punya duit buat ngehil jadi ya ia ke tempat Raymond yang gratisan ya walaupun gak bayar tapi Raymond senang karena ia bisa melihat senyum bahagia dari si nenek dan anaknya bahwa ini bayaran yang luar biasa ada gak dokter di negeri konoha yang bayarnya cuman pake senyum kayaknya gak ada ya bos dan tiba-tiba ada seorang wanita yang berlali menuju Raymond ia meminta tolong untuk menyelamatkan ibunya ia menangis sambil meminta tolong karena ibunya perutnya sakit sudah seharian gak sembuh-sembuh ya Raymond pun bergegas ia menyuruh Hansen untuk menyiapkan alat-alat operasinya karena ia akan melakukan operasi pada ibu itu dan ya adegan operasi pun diskip sama auturnya karena scene udah berpindah di malam hari di malam hari Raymond sudah tutup dan Hansen pun sudah mau istirahat itu ya tapi sebelum istirahat Hansen melaporkan kalau penghasilan yang ia dapat dari pasien hari ini hanya cukup untuk biaya makan saja biaya makan mereka berdua ya jadi ya tidak cukup untuk biaya operasional ya Raymond pun jadi shock berat wadidaw gimana ya ya mau gimana lagi orang perawatannya gratisan dan cuma dibayar senyum ya otomatis lah bayarnya seikhlasnya gitu ya tapi ya gimana Raymond juga gak bisa menolak kalau ada pasien miskin yang datang meminta pertolongan masa mau diusir ini bertentangan dengan idealismenya jadi ya adalah semangat saja mungkin besok-besok akan semakin terkenal dan mendapatkan uang dari pasien yang saudagar kaya gitu ya oke lah pokoknya nanti besok-besok kalau ada saudagar kaya yang minta perawatannya kita kasih biaya yang muhal jadi semangat 45 udah dan ternyata dibalik jendela ada yang menguping sepertinya ia berniat jahat sama Raymond dan ya Sin pun berpindah ke rumah pria yang menguping itu ya dan ternyata ia adalah healer ilegal alias healer yang membuka klinik secara diam-diam alias ilegal karena tidak punya surat lesensi dari healer tower tapi mereka bisa nge-heal ya dan mereka sedang rapat itu ya sedang kesal sama Raymond mereka merapatkan si Raymond karena kliniknya yang rame gitu ya jadi klinik milik mereka yang ilegal itu jadi sepi gara-gara si Raymond menerima banyak sekali pasien dari kalangan miskin yang membayarnya dengan senyuman wadidaw gratisan ya jadi ya rame gitu wanset ini si Raymond mereka pun marah-marah dan mereka berniat jahat kepada si Raymond wadidaw udah nyangir kayak kuda sanggir beneran bos bangkelah dan ya Sin pun berpindah di tempat Raymond keesokan harinya hari ini Raymond dan Hansen dikagetkan dengan tiga orang yang datang ke kliniknya tiga orang ini merupakan healer ilegal yang kemarin yang kemarin malam itu yang cengar-cenggar gak jelas mereka komplain dengan Raymond karena telah merusak harga pasar dan Raymond harus menarif seratus pena ya seratus pena ini setara seratus ribu gitu ya Hansen pun keberatan dengan tarif itu karena wilayah teluk adalah wilayah miskin jangankan seratus pena sepuluh pena mereka akan kesusahan ya soalnya Raymond saat ini memang memasang tarif seikhlasnya kepada warga miskin dan untuk warga yang mampu ia menarif sekitar lima sampai sepuluh pena wajib murah banget dah ini lima ribu bisa masuk ke kliniknya Raymond tapi tiga healer ini mengancam akan menghancurkan klinik Raymond jika tidak memasang tarif yang sesuai dengan mereka sesuai dengan harga pasar gitu ya yang mereka ciptakan sendiri wadidaw malah mirip Raymond daripada healer Raymond pun marah ia balik mengancam Raymond memberitahu mereka kalau ia adalah bangsawan yang memiliki medal of bringer dan keluarga Count August adalah keluarga yang mendukungnya sehingga jika tiga orang ini macam-macam dengan Raymond maka murka Count August akan sampai kepada mereka apalagi mereka bertiga adalah healer ilegal tanpa surat kelulusan kualifikasi healer dari tower healer tindakan ilegal seperti ini akan mendapatkan hukuman dari tower healer langsung mendengar penjelasan Raymond mereka bertiga pun ketakutan dan si wanita pun menyuruh teman-temannya untuk pergi saja daripada kenapa-kenapa gitu ya bahaya cuy daripada nyawa ilang mending duit ilang dah let's go kabur ya melihat itu Raymond jadi tertawa sinis wadid diancam sama kroco ya gimana ya Raymond sebenarnya jengkel sama mereka soalnya ibunya yang meninggoy karena healer ilegal itu memasang tarif yang mahal yang gak manusiawi sama sekali kalau gak ada duit mending modar aja begitu kata mereka kalau ada pasien yang tidak bisa membayar wadidaw bener-bener dah kurang ajar bener tuh ajar bener dah kayak si bol kemiskinan gitu ya miskin dilarang sakit wah bener-bener ini healer ilegal lagi perlu dibantai ini sama si Raymond ya karena mereka jadi pergi Raymond pun kembali membuka kliniknya karena sudah banyak yang antri itu ya dan yasin pun berpindah di malam hari di tempat healer ilegal lagi wadidaw kenapa kembali ke mereka lagi dah sepertinya mereka mau berencanakan sesuatu ya tiga orang tadi masih puyang tujuh keliling karena tidak bisa menyentuh Raymond ya kekuatan bangsawan memang tidak bisa diremehkan dan tiba-tiba terjain ada si Gitongos itu si Lance mantan kepala klinik ibu kota yang dipecat akibat menyepelekan klerensi anak kaum August wanjir ini orang masih hidup ternyata dan ya ia pun memiliki rencana untuk menjatuhkan klinik Raymond dan itu sangat mudah yaitu suap beberapa orang miskin di wilayah Teluk untuk menyebarkan berita huak terkait keburukan klinik Raymond dan juga sewa Guit Blue Moon mereka adalah Guit yang sering melindungi orang-orang miskin di wilayah Teluk dari gangguan gangster dan penjual manusia mafia organ penculikan anak-anak dan lain-lain ya seperti polisi yang tidak resmi gitu ya di wilayah Teluk yaitu Guit Blue Moon dan kalau Guit Blue Moon dihasil terkait klinik Raymond yang melakukan pembedahan yang mengurikan kepada para warga yang ternyata itulah teknik medis yang merupakan teknik sihir hitam yang menyesatkan mungkin Guit Blue Moon akan bertindak dan ketuanya juga akan langsung bertindak dengan tegas karena mereka telah menyengsarakan rakyat kecil wadidaw si gigi tongos licik banget dah gue pengen nonjok lagi tuh si gigi tongos dan ya scene pun berpindah ke tempat Guit Blue Moon tempat dimana ruang ketua itu ya ketuanya Guit Blue Moon yang bernama Kamsir tanpa basa-basi Lance langsung memberitahu berita buruk kepada Kamsir terkait teknik bedah yang merupakan teknik sihir hitam yang membahayakan dan menyesatkan wilayah Teluk dan juga membahayakan bagi warga wilayah Teluk terutama wilayah miskin karena Raymond tidak menarik orang-orang miskin untuk membayarnya oleh karena itu ia memanfaatkan jasanya tersebut untuk melakukan praktek sihir hitam Pak Kamsir yang berbadan besar dan pelontos itu percaya saja dengan ucapan si Lance pikirannya benar-benar lugu dan polos semua ucapan Lance ditelan mentah-mentah tanpa saringan ia pun terhasut dan muarah dan ya scene langsung berpindah ke klinik Raymond hey mana Raymond ucap Pak Kamsir yang badannya segede pintu itu ya cok sudah gede bener itu sih orang pintu saja tidak bisa dilewati gitu ya dan tuing skill menangani pacing loncat aktif ya tuan kalau boleh tahu apakah anda sakit di bagian mana anda sakit ucap Raymond kemudian si kepala pelontos yang tubuhnya udah kayak beruang itu mengambil kursi dan dilempar dah itu kursi Raymond dan Hansen pun jadi ketakutan soalnya kursinya langsung hancur dilempar si Pak Kamsir aku akan menghancurkan klinik ini menjadi berkeping jadi tinggalkan wilayah teluk sekarang juga ucap Pak Kamsir mengancam wadidaw ngericuk dihancam orang segede gaban mengerikan eh Pak Kamsir salah satu pasien Raymond yang mendengar keributan mendekati pria besar itu kemudian Pak Kamsir mengatakan eh kalian cepat keluar dari klinik ini apakah kau mau menjadi bahan eksperimen dua orang jahat ini beriak Pak Kamsir para pasien Raymond pun kaget dengan ucapan ketua gulit berumun itu tapi mereka tidak langsung percaya ya gak seperti si pelontos itu goblok banget dah soalnya ya gimana pengobatan Raymond ini mancur terbukti sembuh ya walaupun pengobatannya lumayan mengerikan ya karena dibedah itu ya tapi itu teknik yang bisa menyembuhkan jadi ya mereka santai-santai aja tapi si Pak Kamsir terus menegaskan kalau Raymond ini melakukan sihir hitam dan organ-organ pasien secara sembunyi sembunyi diambil oleh Raymond dan dijadikan bahan sihir hitam wadidaw fitnah kecil apa ini si kepala pelontos sudah keterlaluan ini mah mendengar itu Raymond pun menangkalnya dan tiba-tiba Raymond pun mengaktifkan hati baja wah-wah-wah dua skill sekaligus hati baja sama menangani bajing loncat diaktifkan Raymond pun dengan hati-hati menjelaskan jika teknik medis miliknya bukanlah sihir hitam kalau memang sihir hitam kenapa Raja Houston meresmikan teknik medis miliknya sebagai teknik pengobatan resmi kalau memang sihir hitam kenapa ia memiliki sertifikat kelulusan healing tower sebagai seorang healer resmi dan kalau memang Raymond ini penyihir hitam kenapa ia diberikan Raja Medal of Bringer itu adalah sebuah medal kehormatan karena telah menyelamatkan keluarga Raja jadi tuduhannya sangat tidak mendasar sangat-sangat tidak ada dasarnya sama sekali mendengar itu Pak Kamsir pun malu sekaligus marah ya gak mungkinlah seorang yang diakui Raja berbuatnya buruk-buruk kepada warganya ia pun marah ia pun sangat marah besar karena ulah si gigi Thomas yang telah menipunya dengan memberi informasi huak ia pun mengatakan wanjrit monyet babi kambing jangkrik kecoa dan ya kempatan hewan lainnya keluar semua melihat Pak Kamsir kesal Raymond pun menenangkan Pak Kamsir ia pun menawarkan perawatan ekstra kepada Pak Kamsir ya mumpung sudah ada di klinik Raymond gitu ya daripada marah-marah kepada orang nggak jelas mending dirawan dulu aja barengkali ada penyakitnya gitu ya ya karena Pak Kamsir bingung jadi ya gimana Raymond pun langsung membawanya ke ruangan pemeriksaan dan ya Pak Kamsir pun diperiksa Raymond dan Pak Kamsir pun kena mental habis marah-marah malah dikasih servis wadidaw ya Pak Kamsir pun cerita kalau ya memiliki penyakit yang nggak bisa sembuh-sembuh setiap biar BAB keluarnya malah darah dan habis itu jadi suakit jadi ya selalu membayar 100 pena kepada healer yang kemarin healer yang ilegal kemarin untuk mengobati bokongnya itu ya yang setiap BAB selalu suakit mendengar itu Raymond pun menjelaskan kalau Pak Kamsir terkena wasir itu penyakit yang bisa disembuhkan dengan sedikit operasi dan merubah kebiasaan makan harus banyak makan serat gitu ya Pak Kamsir pun jadi bingung soalnya cuman itu doang udah sembuh total wadidaw ya Raymond pun menjelaskan kalau operasinya hanya perlu dilakukan sekali setelah itu hanya butuh perawatan dan pola makan yang baik dan ya udah sembuh Pak Kamsir pun tertarik ya daripada kesakitan setiap BAB gitu ya dan harus bayar si gigi tongos buat ngehil mending buat operasi saja nih sama si Raymond sip oke lah gas dan ya Raymond dan Hansen pun memulai operasi wasir kepada Pak Kamsir dan itu adalah operasi wasir pertama mereka ya waka 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 azit bukong segede itu madi bedah madi daun ya proses operasi pun dimulai Raymond hanya mengutong area wasirnya ya dan ya kecepatan skillnya yang ia miliki sekarang dia langsung bisa dengan mudah mengatasi sakit wasir dan ia langsung menjahit sakitnya supaya tidak terjadi pendarahan dengan aman dan ya selesai dah chef operasi berhasil notifikasi pun muncul anda naik level 10 poin skill diberikan wadidaw langsung sukses sebentar banget dah ini operasi wasirnya ya setelah operasi wasir selesai Raymond pun memberitahu Pak Kamsir kalau proses selanjutnya adalah proses perawatan jadi Pak Kamsir harus banyak-banyak makan berserat dan melakukan six bath atau mandinya berendam air hangat gitu ya supaya ia bisa cepat sembuh mendengar itu Pak Kamsir jadi full senyum ia sampai nangis gitu ya karena ia menderita wasir sudah bertahun-tahun dan sekarang ia bisa sembuh luar biasa dan kemudian Pak Kamsir memberi Raymond uang yang banyak wajar Raymond dan Hansen sampai kaget itu sekitar 300 pena ya dan ya setelah memberi duit Pak Kamsir pun pergi dengan cahaya terang karena ya anunya telah sembuh wadidah wak 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 yey yey Raymond dan Hansen pun full senyum karena dapat uang banyak ia bisa makan enak-enak bisa pesen grab food ini sama gojek ini biar makannya enak-enak pesen aja dah langsung pakai aplikasi dan ya Simpun berpindah keluar terlihat si gigi tongos terjatuh ia minta ampun kepada seseorang yang telah melemparnya dan ternyata ia sedang dihajar oleh Pak Kamsir mampus dah lu dan tidak hanya Lens semua healer ilegal dihajar oleh Pak Kamsir ada empat itu ya jadi ya si Lens sama tiga orang yang kemarin itu ya soalnya ya Pak Kamsir sangat kesal hampir saja ia dipanggal keparanya karena mau melawan Raymond yang memegang Medal of Bringer jika ia menghajar Raymond Raja Houston bisa datang memenggal kepalanya ia sangat marah dan ingin menghajar satu persatu healer ilegal ini berdasar bangke sampai-sampai gigi tongos Lens jadi patah waduh gigi kebanggaannya patah tuh mampus dah lu kapok gak lu kayak gitu udah dihajar habis-habisan sama Pak Kamsir Pak Kamsir pengusir pengusir mereka semua dari wilayah Teluk dan jangan kembali lagi wah mantap dah Pak Beruang Kamsir sip 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 mantap dan ya scene pun berpindah setelah klinik indegal tutup sekarang hanya klinik Raymond yang ada di wilayah Teluk otomatis klinik Raymond jadi rame banget jadi rujukan utama ya para warga Teluk untuk berobat dan kliniknya jadi semakin ramai dan karena itu dia jadi banyak mendapatkan poin exp dan ya Raymond pun membuka panel statusnya dan sekarang ia level 28 dengan 235 poin skill dan ya kalau sudah level 40 mungkin ia sudah menjadi profesor dokter dan menjadi healer terkuat dan terhebat terkenal di seluruh kerajaan hoston bahkan di penua sekalipun ia akan menjadi terkenal wah mantap dah semangat Raymond buat menjadi terkenal akan tetapi lagi enak-enak mengayal jadi terkenal malah Pak Kamsir datang dengan wajah yang panik ia memberitahu Raymond kalau Corona telah datang di wilayah Teluk itu adalah virus Corona yang akan membunuh semua warga yang ada di wilayah Teluk satu keluarga telah terinfeksi dan mereka telah mengkarantina mereka di rumah mereka sendiri dan Pak Kamsir sangat ketakutan soalnya jika wabah itu menyebar maka seluruh wilayah Teluk akan binasa Hanson pun ketakutan ia tidak percaya ada Black Death variasi Corona di wilayah Teluk tapi Raymond berpikir tenang ia sedang memikirkan cara terbaik untuk menangasi situasi ini ya paling tidak ia mengetahui dulu ya itu benar-benar apa benar-benar virus Black Death atau virus Corona atau virus flu biasa jadi ia perlu mengumumui langsung pasien tersebut oke langsung kita berpindah sini